Keberhasilan Federick Leonardo mempersembahkan medali emas, mendapat sejumlah apresiasi dari para stakeholder olahraga tanah air. Dan ini dia tanggapan mereka. Ini olahraga beribu, bukan individu. Kita bersama-sama menghasilkan emas pertama dan barilah kita juga berjuang untuk mudah-mudahan dapat juga satu lagi dari riski. Terima kasih untuk seluruh komponen bangsa Indonesia yang menunggu sampai di ujung. Tidak mudah penantian ini, tapi saya yakin ini adalah hadiah untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah di Paris 2024, kita pecah telur medali emas dan semoga ini bisa membawa motivasi untuk pertandingan selanjutnya diangkat beban dan sepeda. Dan ini saya rasa persiapan yang panjang dilakukan oleh Federick bersama EPTI. Nah ini adalah buah dari proses yang panjang. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, terima kasih kepada EPTI, terima kasih kepada para panitia, tim CDM, Komito Olimpian Indonesia. Tidak bisa dikatakan ya kegembiraan kami, sungguh rasanya lemes, saking bahagia, saking gembiranya. Ini sesuatu sekali, ini historical buat kita, sangat bersejarah. Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, baru pertama kali panjat tebing masuk Olimpia AD. Selama 4 tahun kita memopuk sampai masuk Olimpia AD dan Alhamdulillah mendapatkan salam.